Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Tidak boleh seorang anak, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah. Sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita dihadapan Allah SWT. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita dihadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri dihadapan.